Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya. Amin. Ya, pada video kali ini saya mau ngajak teman-teman menyaksikan gitu ya keseruan kampanye terakhir, kampanye akbar Ganjar Mahfud di Solo. Ternyata menurut Mas Seno Bagaskoro, dari pagi tuh udah penuh. Nah, ternyata Solo itu full Ganjar. Solo all in Ganjar Mahfud. Nah, bagaimana keseruan videonya? Kita simak bareng-bareng. Solo ternyata hari ini full Ganjar. Baru pagi, sudah pun. Terus lagi kalau siap, kita yakin melangkah ke kemenangan. Acara kampanye Ganjar, rakyat Solo Raya bersama Ganjar Mahfud. Nah, siapa nih yang kemarin pengen ngacak-ngacak kandang banteng gitu ya? Jawa Tengah, Solo masih kandang banteng tampaknya. Nah, kita akan buktikan nanti pada pemilihan ya apakah benar kubur lawan tuh berhasil mengambil atau mengacak-ngacak kandangnya banteng. Menarik nih teman-teman. Keren-keren kampanye Ganjar Mahfud. Keren. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Ya benar-benar lagu yang nada-nadanya itu Merakyat lagu yang benar-benar mengajak kita Ya bergoyang-goyang sedikit Tapi tidak membawa kita pada sebuah gerakan-gerakan yang seperti mabuk gitu Seperti berjoget liar Jadi memang sangat-sangat nada-nadanya itu nada-nada yang merakyat lah ya Sama seperti hymnnya PDIP itu kan Dari sekian partai yang punya hymn itu rasa-rasanya cuma PDIP Jadi kalaupun bikin lagu kubunya PDIP ini pasti syarat ya Nada-nada perjuangannya itu gak pernah hilang gitu ya teman-teman Menurut saya keren nih lagu-lagunya Lagu-lagu yang asik tapi gak kita membuat kita berjoget liar gitu Jadi memang lagu-lagu ya ada syarat apanya ya Perjuangannya lah ya Ini menurut saya loh ya teman-teman ya Gimbran Solo 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 bukan 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 Gimbran Ya jadi sekarang kita semua mengerti kenapa Gibran ini harus menang ya Karena kalau kalah kemungkinan besar dan sudah pasti gitu ya Karir politiknya itu pasti sudah selesai ya Karena gak mungkin lagi PDIP yang mengusung dia gitu Dan pasti dia pun kalau bertarung lagi di pemilihan wali kota Solo udah akan kalah gitu Karena ya dia wajib menang lah pokoknya Pilpres kali ini Karena kalau kalah ya selesai Makanya begitu mati-matian ya Wajib menang satu putaran gitu teman-teman Ya itu aja video kali ini Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyemak sampai selesai Jangan lupa di like videonya Di subscribe channel ini Sampai jumpa di video saya selanjutnya